Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel ruang belajar. Pernah gak bertanya, kenapa ya uangku kok selalu habis? Perasaan kemarin masih banyak, tapi kok sekarang udah gak ada lagi? Jika kalian pernah bertanya seperti itu, mungkin ada satu kesalahan yang kalian lakukan dalam melakukan pengelolaan uang. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 kesalahan terbesar dalam pengelolaan uang yang membuat kenapa uang kita selalu habis. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Kesalahan terbesar adalah kita tidak punya perencanaan. Akan kita pakai untuk apa uang kita, akan kita alokasikan kemana, kita tidak memiliki perencanaan untuk itu semua. Karena kita tidak punya perencanaan, maka uang kita sangat mudah menguap begitu saja. Ketika kita ingin sesuatu, kita tinggal menggunakannya, tanpa pernah berpikir, ke depan akan kita kemanakan uang kita. Ketika kita memilih hidup tanpa perencanaan, utamanya dalam pengelolaan uang, sejatinya kita sedang memilih kehancuran. Gagal merencanakan artinya kita sedang memesan kegagalan di masa depan, terlebih dalam aspek finansial. Tanpa adanya perencanaan keuangan, artinya kita sedang memilih untuk hancur secara finansial. Hidup tanpa perencanaan membuat kita tidak pernah tahu akan kita kemanakan uang kita. Berapapun banyak uang yang Anda pegang, ketika Anda tidak memiliki perencanaan yang jelas, maka Anda akan memiliki kebingungan. Anda tidak akan memiliki kendali. Anda tidak punya kontrol terhadap uang tersebut. Ketika Anda ingin sesuatu, Anda akan menggunakannya. Ketika Anda ingin membeli barang yang mungkin tidak Anda butuhkan, Anda pun akan menggunakannya. Tanpa Anda sadari, tiba-tiba uang Anda habis begitu saja. Coba Anda ingat, sudahkah Anda punya perencanaan? Jika sudah, disiplinlah dengan perencanaan itu. Jika belum, saatnya Anda melakukan perubahan. Rencanakan uang Anda. Akan Anda gunakan untuk apa? Berapa persen untuk konsumsi? Berapa persen untuk tabungan? Berapa persen untuk investasi? Dan berapa persen untuk dana cadangan atau dana darurat? Hidup tanpa perencanaan itu adalah hidup yang kacau. Mulai hari ini, ubahlah. Milikilah perencanaan keuangan yang jelas, agar kondisi kita lebih baik. Ketika kita mengelola uang, kita harus rasional. Jangan terlalu emosional. Jangan terlalu menggunakan perasaan. Orang-orang yang hidup dengan perasaannya dalam mengelola uang, ini punya potensi uang mereka lebih mudah habis. Karena mereka menggunakan uangnya untuk mendapatkan kesenangan. Mereka menggunakan uangnya dengan penuh perasaan, bukan dengan rasional. Ketika bertemu dengan benda yang mereka sukai, mereka akan membelinya. Ketika bertemu dengan situasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman, mereka akan mencari kesenangan. Mereka ingin menemukan kenyamanan tersebut, walaupun mereka harus mengeluarkan uang. Kadang mereka menganggap mereka tidak mengeluarkan uang terlalu banyak, karena mereka tidak berpikir secara rasional. Mereka tidak mencatatnya, mereka hanya menggunakan perasaannya. Ia merasa uang yang diperlukan, uang yang digunakan masih terlalu sedikit. Namun kenyataannya berbeda, karena terlalu sering menggunakan perasaan, akhirnya mereka lupa bahwa uang yang dikeluarkan sudah terlalu banyak. Tidak jarang, banyak orang sering mengatakan, perasaan uangku kemarin masih banyak, kok sekarang sudah habis? Buat apa saja ya? Mereka lupa bahwa mereka telah melakukan banyak belanja. Mereka lupa bahwa mereka telah mengeluarkan banyak uang. Yang membuat mereka lupa adalah, karena pengeluaran tersebut dilakukan terlalu otomatis. Karena pengeluaran tersebut dilakukan cenderung mengikuti emosi dan perasaan mereka. Mereka kurang rasional, mereka tidak berpikir apakah ini penting atau tidak. Apakah ini benar-benar bermanfaat atau tidak. Yang ada dalam pikirannya adalah, mereka mengikuti rasa. Jika mereka senang, mereka akan melakukannya. Ketika kita terlalu emosional dalam mengelola uang, maka kita tidak akan berpikir jangka panjang. Kita lebih berpikir jangka pendek. Kita lebih fokus pada hal-hal yang membuat kita senang hari ini. Apakah itu penting atau tidak, kita tidak memikirkannya. Apakah itu punya dampak yang positif terhadap hidup kita di masa mendatang, kadang kita lupa mempertimbangkannya. Maka, mulailah untuk hidup secara rasional dalam mengelola uang. Kita harus berpikir jangka panjang. Kita harus lebih berpikir secara teliti. Kita harus memikirkan apa manfaatnya dan apa motorotnya. Hidup tanpa rasionalitas dalam mengelola uang, itulah yang membuat kita terlalu cepat menguap dan lebih mudah habis. Dalam melakukan belanja, terkadang kita terlalu terpengaruh oleh orang lain. Kita menetapkan standar konsumsi yang lebih tinggi dari tingkat pendapatan kita. Apa yang dibeli orang lain, apa yang dibeli lingkungan kita, teman-teman kita, kita pun ingin mengikutinya. Kita lupa mempertimbangkan bahwa pendapatan kita berbeda. Salah satu penyebab kenapa uang terlalu mudah habis adalah standar hidup kita dalam konsumsi lebih tinggi dari kemampuan dan standar pendapatan kita. Cobalah secara rasional melihat berapa sih penghasilan kita. Apakah cara hidup saya hari ini sesuai dengan penghasilan saya atau tidak. Jangan terlalu fokus pada lingkungan dan cara hidup orang lain. Walaupun mungkin cara hidup mereka, standar konsumsi mereka, lebih tinggi dari kita, itu nggak ada masalah. Pertimbangan utama dan terpenting adalah tingkat pendapatan kita. Jangan menetapkan cara hidup melebihi tingkat pendapatan kita. Karena kondisi inilah yang akan membuat kita selalu sulit. Karena kondisi inilah yang akan membuat kita terjebak pada hutang. Kondisi ini pula yang akan membuat kita selalu mengalami kehabisan uang. Sekarang coba evaluasi bagaimana gaya hidup kita. Apakah standar konsumsi kita sudah sesuai dengan tingkat penghasilan kita? Ciptakanlah kondisi di mana. Berapapun penghasilan Anda selalu lebih besar dari pengeluaran konsumsi Anda. Jika Anda mampu menciptakan kondisi ini, maka hidup Anda akan luar biasa. Namun sebaliknya, jika berapapun penghasilan Anda selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi Anda, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi kehidupan yang lebih sulit. Itulah tiga penyebab kenapa uang kita selalu habis. Pertama, karena Anda lupa merencanakan. Yang kedua, karena Anda hidup terlalu emosional. Dan yang ketiga, karena Anda hidup dengan standar konsumsi yang lebih tinggi dari tingkat pendapatan Anda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.